Sekarang kita mau ke dunia lain ya, dunia lain, dunia lain, di kesenian. Nah, tiang nanti tiang. Keseniannya terakhir biasanya. Pusing paling gonggai biasanya. Gonggai, gonggai. Gonggai sih, dunia ini masih gonggai. Ini sih, dunia sih, mungkin orang Tegal sudah berarti dunia kontraktor terutama proyek-proyek fisik. Proyek fisik kan berarti banyak orang ya. Banyak orang, banyak terlibat dari mulai tukang, terus misalnya mandor, tukang, dan macem-macem lah ini. Nah, penerapan ini pilih mas? Tukangnya di pilih-pilih. Apa tukangnya, sipsipan, apa jumlah dikurangi, apa diadui, apa ngomong mas? Sekarang pilih mas, kesempatan. Apa sih, kesempatan? Nah, targetnya misalnya dikurangi waktu, nggak sampai boleh target. Pegawean, nggak ngomong juga. Badung Kondowoso, iya, iya. Iya, mas. Iya, terus terang, aku terima kasih memang kemarin ke Mas Bu Ketua ya. Berpilih ruang publik seperti ini, bisa dikenal, penyair, rota Tegal, terus ada Mas Dadang, sudah beradari, apa namanya, dikasih sehatan. Ketika bicara tentang dunia kontraktor, sebetulnya itu kan tidak lepas dari persoalan, apa namanya, kebutuhan masyarakat tingkat dasar. Soalnya memang ngomong, oke rata-rata ketika bicara pekerja, ya otomatis dari teman-teman kita, yang otomatis apa, secara kemampuan sekirat, ataupun ekonomi, bertambah langsung dengan COVID-19. Iya, sini terus rambut, ini kebenaran ketua Mas Bu Ketua, ketemu Mas Bu Ketua, yang saya perlukan sementara ini dengan, walaupun ini program PSBB itu kan saya baik sekali. Yang ingin menciptakan sebuah, apa namanya, narasi bahwa 0-0 COVID-19, tapi di sisi lain, kita sebagai pelaku ekonomi, kita terdengar dasar, yang punya tanggung jawab kepada teman-teman kita, yang harus lebih manjur, berbankan, karena dunia kontraktor kan seperti itu. Memang sangat menurun sekali untuk kegiatan, dengan adanya kegiatan tahapan-tahapan untuk COVID-19. Anak-anak terserang, saya pun dibanyak di sektor swasta, kalau sektor pemerintah, mungkin nanti ada ramai-ramai sendiri, tapi aku, aku, mas, sektor swasta. Maksudnya kontraktor swasta ya? Iya, sektor swasta yang di mengembang situ. Karena apa? Dengan adanya COVID-19 ini, kalau otomatis ada perubahan-perubahan yang... Oh iya, sistem kerja ya? Ya, biasanya itu sudah dimulai tahapan-tahapan di tengah, apa namanya, kegiatan-kegiatan infrastruktur kota ini, kalau sekolah-sekolah, tapi saya ingin juga ada sedikit pencerahan dari mas kutua. Kira-kira dengan adanya konsep seperti ini, yang pakai musikal distensi, sekolah-sekolah sehatan, kita terus mengeluarkan kendala, terus mengeluarkan kendala. Nggak mungkin misalkan tukang aduk ya kan, kalau pakai masker ini, kalau pakai masker ini masih bisa dimungkir, mas. Cuma ketika kita berinteraksi langsung dengan, misalkan tukang masang, lan, terus segala macam, itu kan nggak mungkin mengundangkan konsep protokol kesehatan secara 100%. Itu yang merupakan salah satu kendala kami, walaupun akhirnya memang dipaksakan dari seperti itu. Tapi ini kan berpengaruh daripada kegiatan ekonomi, yang sebenarnya sih biasa, yang work-terja misalkan dalam satu kegiatan proyek itu ada 50 tenaga kerja, kalau menggunakan protokol kesehatan itu harus 50% dari jumlah tenaga kerja yang ada kan seperti itu. Nah, ini kan juga berpengaruh pada perlaksanannya, ke schedule daripada target kegiatan. Nah, ini yang menjadi harapan saya ini bisa diskusi seperti ini, muncul dari masker ini, ataupun dari panggungan semua. Kira-kira solusi apa yang sudah saya laksanakan dengan physical distancing ataupun protokol kesehatan, yang bisa untuk melintasin itu. Kita memang lagi berpikir keras bagaimana new normal ini kemudian tidak mengganggu dari aktivitas, walaupun pada faktanya aktivitas ini pasti akan terjadi. Nah, makanya di setiap dinas yang ada, ini sekarang semuanya sedang menyusun SOP tentang bagaimana normal baru itu, tatanan baru itu. Jadi, yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan atau di dunia kontraktor ini, tentunya nanti dinas PUPR ini tadi membuat SPOB terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Entah itu kemudian ada bisa pekerjaan itu dilaksanakan melebih batas waktu yang ditentukan, mungkin kontraknya bisa diperpanjang, terus kemudian kerja itu tidak mesti harus siang hari, bisa dilaksanakan juga mungkin pada malam hari. Jadi, yang jelas apa? Bahwa pekerjaan itu memang harus dilaksanakan. Karena kalau tidak, ya berarti rancangan terhadap pembangunan ini menjadi tidak terlaksanakan. Dan kemudian berjampak tadi terhadap para pekerja, yang sumber kehidupan mereka ya dari buruh, buruh bangunan. Sehingga mereka kalau pekerjaan itu tidak ada, ya berarti selama ini kan mengandung. Makanya kemudian kebijakan Kota Tegal dengan sudah zona hijau, kita mau mulai menuju new normal ini lebih awal, dan berakhir juga nanti lebih awal, maka harapannya nanti new normal ini sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi. Karena apa tiga hal penting di dalam COVID-19 ini, yaitu yang pertama bahwa alat kesehatan ini harus tersedia. Alat pelindung diri ini harus tersedia di pasaran, yaitu berkait dengan masker, terkait dengan hand sanitation, terus kemudian disinfectant, dan lain-lain. ini harus tersedia. Yang kedua adalah berkaitan dengan bagi JPS, yaitu jaringan pengaman sosial. Dan ini seluruh daerah ini melaksanakan. Yang terakhir adalah bagaimana memperbaiki ekonomi kita yang sedang sangat terburuk seperti ini. Sehingga aktivitas mau tidak mau harus dijalankan dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Maka nanti apa yang disampaikan oleh Mas Diantolo selaku kontraktor ini, ini sudah dipersiapkan oleh Dinas BUBAR untuk bagaimana membuat SOP, yang SOP itu tentunya berbeda dengan kondisi pada saat normal kemarin. Entah seperti apa, ya nanti pasti pada saat kontrak kerja dengan Dinas, itu pasti akan ada perjanjian-perjanjian baru yang diterapkan selama pekerjaan di masa normal. Iya, klausulnya mesti akan ada perubahan. Pak, mas itu baru, misalnya pekerjaan sebagai masker, seperti ini ya, mas itu. SOP-nya itu ya? SOP, mungkin penambahan? Ya, penambahan, penambahan. Tapi bisa jadi, misalnya targetnya diperpanjang. Bisa terjadi seperti itu. Lalu pekerjaan sama netop, Nah, misalkan Raja 39, mungkin akan dipertahankan. Cuma kita kan juga harus berpikir, bahwa anggaran kita itu kan berakhir, ya, sebelum tanggal 25 Desember. Di tanggal 23 ini, closing terakhir anggaran. Sehingga Pak, Cuma pekerjaannya harus selesai, setiap bentuk masa itu. Sehingga Pak. Misalkan kerja itu harus siang. Malah 4. Bisa dilakukan. Di luar negeri itu kan, orang kerja itu kan tidak mesti siang. Bisa. Makanya kan perubahan tatanan baru ini, new normal ini, tatanan baru ini, akan merubah kebiasaan-kebiasaan lama yang normatif seperti itu. Maka, di saat seperti ini, ya, kita harus lakukan sesuatu yang tidak normal juga. Orang yang tadinya malam hari untuk istirahat, bisa jadi, karena dia kebagian shift kerjanya malam, ya dia harus kerja malam. Berarti shift shift, shift shift. Tanpa mengurangi jumlah kena kerjanya kerja berarti. Makanya itu kan tergantung nanti, konser antara kedua belakang, habis Pak, habis. Sopeng, Sopengnya. Sopeng yang dibuat oleh, kalau pemikiran saya seperti itu. Kita harus mulai, panggil kembali, panggil kita. Sehingga, masyarakat juga yang pengangguran ini, sudah mulai bekerja.